Oke Google, definisi rindu Rindu adalah dimana dua hati yang terhalang jarak dan waktu yang menghalangi semua itu Halo teman-teman, gue GediJR dan ya kalian semua bagi interior Gimana sih cara buat postingan instagram atau instan story atau story whatsapp Dengan template google seperti ini Oke Google, definisi rindu Oke untuk aplikasinya disini menggunakan aplikasi Peace Club, aplikasi TS Radar dan aplikasi Kandemaster Oke tanpa lama-lama langsung aja masuk ke proses editingnya, let's go Oke teman-teman disini kita buka aplikasi Peace Club Oke disini kita cari dulu Pilih yang ini Oke disini kalian centang Oke disini kalian bisa pastikan ke tengah seperti ini Kemudian masuk ke icon tengah ini Kemudian disini kalian geser ke kanan Kalian cariin namanya stroke Kemudian kalian centang Kemudian untuk warnanya terserah kalian Disini saya pilih warna yang dulu ini seperti ini Kalian sudah Berhasil seperti ini Kalian tinggal export, cara exportnya kalian tinggal klik titik tiga di atas pocok kanan ini Kemudian klik export for image Oke setelah kalian mulai hasil export kemudian kita buka aplikasi TS Radar nya Oke teman-teman setelah kalian buka aplikasi TS Radar nya Disini kalian bisa tulis kata-kata atau kontes terserah kalian Oh ya disini kalian bisa ubah bahasanya dulu Untuk originasi pertama dia bahasa Inggris Cara ubahnya kalian bisa masuk ke icon ini Kemudian klik lagu website disini Kemudian disini kalian bisa cari bahasa Indonesia Seperti ini Kalau sudah seperti ini kalian tinggal masukin kata-kata terserah kalian So Nah kita apply dulu Cara apply nya kalian klik icon ini Nah seperti ini Kalau sudah seperti ini kalian tinggal Export Kemudian untuk cara export nya kalian klik Yang ini icon yang ini Export to audio fill ini Yang atas ini Kemudian kita tunggu Nah kalau sudah seperti ini Kemudian kalian bisa Masuk ke aplikasi kinemaster nya Oh iya teman teman Kalau fill audio nya Tidak terdeteksi sama fill Kinemaster kalian bisa Cari folder tdk Kemudian kalian pindahin Audio nya ke folder yang Sudah diteteksi di aplikasi kinemaster nya Oke kalau sudah Kalian export kemudian kita buka Aplikasi kinemaster Kalian cari background atau foto Yang mau kalian edit Disini kalian pilih background foto Yang udah di edit di aplikasi P-Club Oke disini kalian geser ke kiri Kemudian klik fotonya Disini kalian masuk ke icon tengah ini Kemudian besarin seperti ini Oke kalau sudah seperti ini Kalian tinggal centang garis 2 ini Kemudian kalian centang Kemudian disini untuk durasi nya Terserah kalian Disini saya hanya kasih contoh aja Kalau sudah seperti ini Kalian tinggal masuk ke lapisan Masuk ke efek Disini kalian bisa Pilih efek yang basic efek ini Untuk Kemudian kalian pilih yang blur ini Garis yang blur Kemudian disini kalian pilih Pengaturan Kemudian untuk blur stress nya Kalian naikin Kemudian disini kalian bisa Viewin Sesuai durasi nya Oke disini kalian bisa Klik fotonya Kemudian klik titik Tiga di pojok kiri ini Kemudian duplikas sebagai lapisan Nah seperti ini Kemudian disini kalian bisa Pasin Ketengah seperti ini Kemudian kalian centang Disini kalian bisa masukin Media Kalau Oh iya Kalau foto kalian itu Sudah warna hitam Kalian gak usah Kasih lapisan Seperti ini Kalau Foto kalian Warnanya terang Kalian bisa tambahin Latar hitam seperti ini Kemudian kalian geser ke bawah Kalian cari alpha opasitas Kemudian kalian turunin seperti ini Nah Supaya bisa Memperjelas Sempetnya Oke disini kan Ini udah hitam Disini Saya tidak pakai Latar hitamnya Kemudian disini Kalian masuk ke lapisan Klik media Disini kalian Bisa tambahin Efeknya Oh iya Untuk semua bahannya Saya sudah Hasilkan di link Deskripsi Kalian bisa Download secara Gratis Oke disini Oke disini kita potong Cara potongnya Kita masuk ke Pemangkasan ini Disini kalian potong Sesuai subjek yang Di kotak ini Nah seperti ini Disini kalian bisa potong lagi Sesuai Cintang Kemudian klik efeknya Kalian geser ke bawah Kalian cari Namanya penyampur Kemudian klik layar Nah seperti ini Disini kalian bisa naikin Penyelesaian warnanya Nah seperti ini Oke kalau sudah masukin efeknya Kalian masukin Status bar handphonenya Seperti ini Kita Menyampur Klik layar Pasin ke Atas seperti ini Nungguan geser Sampai full Kita potong kecil dulu Kalau sudah seperti ini Kalian masukin Logo google nya Ini cara Ngilangin background item nya Sama sih Kalian ulang-ulangin aja Seperti ini Kalian masukin Kelapisan lagi Cari yang Seperti ini Kalian masukin ke bawahnya Seperti ini Kalian masukin spektrum nya Klik menyampur Kemudian klik layar Klik layar Kalian lepasin seperti ini Kalian kecilin juga bisa Kemudian disini Cara buat Suara Kalian masuk ke Yang suara ini Kemudian disini Kalian bisa Klik yang mulai ini Kemudian kalian Oke google Disini si rindu Nah seperti ini Oke google Disini si rindu Nah seperti ini Oke google Disini si rindu Kita naikin Kita naikin Oke google Definisi rindu Kita ulangin lagi Oke google Definisi rindu Oke google Definisi rindu Oke google Definisi rindu Nah disini Kalian bisa Masukin text nya Masukin text nya Tik Oke semua buahnya Kalian bisa download Secara gratis Nah seperti ini Oke google Definisi rindu Nah disini Kita potong Kita potong Di bagian ini Aja Sesuai Suaranya Oke google Definisi rindu Oke disini Kalian bisa masukin Logo glitter nya Untuk menyampur Untuk menyampur Ke layar Kemudian disini Kalian bisa atur Animasi masuknya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Untuk durasi nya Kalian bisa Ambatin Seperti ini Kemudian masuk Kemudian masuk Yang disini Kita balik dulu Oke google Definisi rindu Nah kita pasiin Bahasa ini Dan disini kalian bisa kasih Suara notifikasi nya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Tulisan kontes yang sesuai suara google nya Yang bisa pasiin seperti ini Untuk Animasi masuknya Kalian pilih yang Huruf demi huruf Kalian bisa sesuaiin Lambatin Setelah kalian Oke google Definisi rindu Rindu adalah Gimana dua hati Yang terhalang jarak Dan waktu Ngepotong bagian ini Sekarang lanjutin Tempat musiknya Tempat musiknya Yang bisa pasiin ke Yang bawah ini Yang disini kalian bisa Masukin ikon nya Ini Seperti ini Oke google Definisi rindu Rindu adalah Gimana dua hati Yang terhalang jarak Dan waktu Yang menghalangi semua itu Nah seperti ini kalian Tinggal masukin lagu nya Kemudian Kalian export Oke Sehingga dulu Trial dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa di like di komen di share Atau di bagi bagiin ke teman kalian Dan Salam editing Bye bye Sub indo by broth3rmax